Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan, terutama di kehidupan, percintaan kalian ya. Tempat kali ini adalah, maunya dia tuh gimana sih? Si dia nya kamu ketuhkan sendiri ya. Jadi kita akan lihat di hubungan cinta kalian, di relationship kalian, dia tuh sebenarnya maunya apa? Maunya gimana sih? Maunya tuh kamu seperti apa? Ya, coba kita lihat ya, lovelies. Tapi tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok ya. Bagi kalian yang merasa readingan kali ini nggak cocok, skip aja ya. Nggak usah capek-capek komen, nggak usah capek-capek apa gitu ya. Di skip aja, bismillah. Ya, maunya dia gimana sih? Kamunya. S of one. Yang terbalik aku biarkan terbalik ya. Two of sword, peace. Maunya damai katanya lovelies. Maunya damai loh. Knight of sword. Jadi sepertinya di sini, kalau aku lihat, kamu dari kacamatanya dia ya, dari kacamatanya dia itu, dia merasa kamu banyak menuntut sesuatu yang dia belum bisa tunaikan, yang belum bisa dia wujudkan. Jadi untuk sementara, dia mau damai dulu deh, tenangin dulu gitu ya. Sepertinya si dia ini kencang di Gemini Libra Aquarius, kamu pun sama sepertinya. Ada juga di Aries Leosagitarius ya. Coba aku tarik beberapa kartu lagi. Oke, ada dua. Knight of sword. Lima piala. Nah, untuk beberapa kasus, kalau aku lihat ya, sepertinya kalian ini konflik jadinya. Dan konflik ini dipicu dari suatu hal di mana kamu misalnya menuntut sesuatu nih. Misalnya penyelesaian masa lalunya dia yang belum selesai. Atau dia belum selesai studinya. Atau dia masih meraih bekal untuk kehidupan kalian. Kayak gitu ya. Nantinya misalnya ke level komitmen yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi, dia maunya damai. Dia maunya, kalaupun dia ada salah nih. Yang aku lihat di energi lima piala kebalik. Sama tujuh tongkat ini. Dia masih mau. Dianya ya, dari kacamata. Dia masih mau berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ini kan sukses ya. Six of this. Atau enam koin. Dia maunya sih. Kamu ini. Kayak memberi dia suatu kesempatan. Untuk memperbaiki. Seperti itu. Tapi sekali lagi langkah diserahkan ke kamu. Si dia juga ada di energi Virgothus Capricorn. Kamu juga ada di Cancer Pisces Scorpio. Tapi energi bisa bulat-balik. Nah, itu dia tadi. Maunya dia. Dari kamu. Ya, ingin damai. Ingin memberikan dia suatu kesempatan. Atau menunggu sesuatu yang belum bisa dia wujudkan. Maunya kamu nunggu. Gitu loh ya. Dan jangan terlalu banyak. Konflik. Gitu loh lovelies. Terima kasih banyak sudah nonton. Kasih jempolnya ya. Bye.